Kasiran kakek 80 tahun warga desa Sumberjo, kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar ini, tewas mengenaskan setelah terpanggang di dalam rumahnya yang terbakar selasa dini hari. Kakek satu anak ini diketahui tewas terbakar di dalam kamarnya. Diduga api berasal dari lampu tempel yang dinyalakan korban terjatuh dan membakar kasutur miliknya, hingga membakar seluruh isi rumah. Kasus kebakaran ini masih diselidiki pihak kepolisian setempat. Selain menawaskan pemilik rumah, kebakaran ini juga menyebabkan kerugian hingga puluhan juta rupiah. Mohd Asrofi, JTV